Intro Beginilah reaksi Aromi Basin saat Emil Derda ditetapkan menjadi pembina SP Hortijadim Suami Aromi Basin, Dr. Emil Elistianto Derda yang kini menjabat sebagai Bupati Terenggalek ternyata masih terus saja kebanjiran sebat nalain di beberapa organisasi Berbagai organisasi tingkat nasional maupun internasional telah mengajak dan melipatkannya bergabung di dalam kepengurusan organisasi tersebut Salah satu organisasi yang kepengurusannya melipatkan Bupati Terenggalek yang baru saja dikukuhkan kepengurusannya oleh Menteri Pertanian Pertanian adalah Asosiasi Petani dan Pengelola Hortikultura atau biasa disebut SP Horti Di dalam SP Horti ini, Menteri tak didapkan sebagai pembina SP Horti tingkat Jawa Timur yang mana hal ini bisa membawa pengaruh besar bagi nasib pertanian di Terenggalek di mana ini merupakan gerbang menuju perkembangan dan kemajuan pertanian di Terenggalek Melihat amanah yang diemban sang suami semakin banyak, Armi Pasin tak hanya diam saja Armi Pasin selalu memberikan support lahir batin terhadap Emil Terda Doa selalu terpancar dari hati untuk sang suami agar selalu diberkai dalam mengemban amanah yang dipikul suaminya Sangat bahagia ya, karena dan berdoa juga supaya Mas Emil bisa menjalankan amanah dan juga keberadaan yang Mas Emil di Aspera Horti bisa membawa manfaat yang lebih dari para selesai Bahagia sekali karena memang di Terenggalek ini khususnya potensi Hortikultura itu memang sangat tinggi Dan seperti yang kita tahu bahwa banyak-banyak sekali di setengah wilayah Terenggalek kan memang membuat bagian hutan Jadi salah satu opsi kita adalah bisa mengembangkan hortikultura Sehingga penghasilan petani, baik petani, hutan itu bisa meningkat Saat dilaksanakan penetapan dan perlantikan pengurus Asper Horti di tengah hutan Desa Sawan Kecamatan Watulim, Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur Yang ditetapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman Pada hari Jumat 13 Mei 2016 Armi Pasin juga setia mendampingi suamnya meski harus berusukan ke tengah hutan yang dipenuhi pohon durian Armi Pasin juga tak pernah mengeluh saat berusukan ke hutan Justru, Armi merasa senang bisa menikmati suasana hutan yang udaranya segar dan pemandangannya yang indah Hal ini membuat Armi Pasin semakin petah tinggal di Terenggalek Wah senang, senang, awal-awal lihat langsung Dan ternyata adung banget Aku pikirkan, aduh nanti bakalan dekil, bakalan apa, ternyata enggak Ternyata adung, di tengah-tengah hutan sini mungkin agak dingin Karena agak tinggi sedikit Kemudian banyak pohon-pohon yang tinggi, jadi enggak terlalu semangat Armi Pasin juga mengaku bahwa dirinya tidak bisa lama-lama jauh dari Terenggalek Saat peperugian keluar Terenggalek, Armi sudah tidak kerasan lagi dan ingin cepat-cepat pulang Tak heran, setiap ada acara di luar kota Begitu acaranya selesai, Armi langsung balik ke Terenggalek Iya ya, kayak gini-gini, enggak ada yang bisa keras Jadi insya Allah bakalan kangen terus sama Terenggalek Kalau lama-lama keluar Dengan ditetapkannya emil terletak sebagai pembina ASPIHOR di Jawa Timur ini Armi Pasin juga berharap hal ini bisa meningkatkan taraf perekonomian petani dan UKM di Terenggalek Sehingga ke depan Terenggalek semakin maju dan makmur Terenggalek semakin maju dan makmur